Hai Tunggu nge-nya Bang ini bang kenapa itu mobilnya terbang Hai es Erot 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 berangkat dibatuh berangkat Berangkat Rantai Rantai oke guys beli warung gua kamaleti jadi sebelumnya gimana kabar kalian hari ini semoga diberikan kesehatan amin Oke guys jadi di video kemarin kan gua sudah upload tentang cara setting sensitivitas nah dari video kemarin gua dapat memimpulkan kalau kalian enggak cukup sensitivitas buat mendapatkan am yang lurus ada lagi bang ada di sini aku kasih tau ke kalian tiga tips ataupun tiga trik supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus ataupun am yang bagus dari setelah kalian setting sensitivitas kemarin apa aja tuh bang nah jadi sebelum kita lanjut ke videonya langkah baiknya buat teman-teman semua jangan lupa tekan tombol subscribe agar gua tambah semangat terus dan juga tekan tombol like dan kalau mau dapatkan notif saya upload video terbaru aktifkan tombol loncengnya biar dapat notif saat gua upload video terbaru guys Oke jadi setelah kita menyimpulkan beberapa video dari kemarin disini gua ngambil kesimpulan jadi disini ada 3 tips yang pertama lanjut aja langsung biar cepat ya kan sesuaian grip nah jadi di grip ini ataupun pegangan ini ada perbedaan antara semua mau grip guys ya ini ada perbedaan dan gua dan gua bakalan dijelasin buat kalian yang mana contohnya Oke ah kalau kalian yang pertama itu pakai yang grip vertikal kalian bisa baca dulu untuk fungsinya karena disini kalau kalian pakai pegangan vertikal itu manajemen rock recoil vertikal dia itu memper apa yang vertikal 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 itu kan lurus nih nah lurus ya vertikal dia itu membantu supaya tidak terlalu naik ke atas contoh guys nah aim up aim grip ini dia itu membantu supaya aim lain tidak ke atas tapi kalau kalian pakai yang bisa baca dulu manajemen rokel horizontal horizontal kayak ini guys ya gesak ke kiri-kanan nah ini adalah horizontal fungsinya untuk membantu supaya aim kalian tidak terlalu kiri-kanan dengan kalian memakai angel for grip ini gesek kita coba ya Nah dari kalian lihat tadi dibandingkan dengan kiri-kanan vertikal angel grip lebih unggul untuk aim kiri-kanan membantu supaya aim kalian tidak kiri-kanan nah itu adalah cara penggunaan grip jadi kalau kalian ngerasa aim kalian itu kiri-kanan alangkah baiknya kalian pakai angel for grip nah jika kalian ngerasa kayak aim kalian tuh terlalu naik ke atas kalian pakai vertikal nah itu adalah perbedaan dari kedua grip ini untuk grip ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya mau kalian pakai vertikal angel for grip leg grip thumb grip dan lain sebagainya itu gitu itu yang pertama Oke kita lanjut trik yang kedua yang yang kedua itu adalah posisi menembak ngaruh Bang emang ngaruh banget Oke sebagai contoh ini gua kasih perbedaan dan ini gua sudah jelasin di video kemarin tapi gua ulangi lagi-lagi karena gua di sini ngambil kesimpulan guys ya Nah kita berdiri ya kan kita coba supri pakai kalian nama cucu Oke kita pakai grip biar lebih mantap ya kan ulang ya Nah itu saat kita berdiri Oke kita di atas jongkok nah kalian bisa lihat nah bisa lihat kalau jongkok ini lebih stabil dibandingkan dengan diri Oke kita coba ngepron nah kalau ngepron ini lebih-lebih lebih-lebih lagi dari jongkok demi diri bahkan dia tidak punya rakel sedikitpun ya guys ya kita bisa lihat kayak rakel tuh enggak ada cukup diri makanya di sini juga rekomendasi ke kalian kalau kalian nembak musuh jarak jauh misalnya itu berapa meter tuh maka 353 meter kalian bisa langsung ngepron tuh saya kata gua tunggu itu bocah ini yang bocah langsung knock langsung kalian knock n itu itu keunggulan dari kalian posisi ya posisi musuh itu posisi menembak itu Oke jadi trik yang ketiga itu balik lagi ke sensi karena disini kita akan sesuaikan sensi Nah jadi disini buat kalian tipe orang yang tremor gua saranin pakai yang sensi rendah ya kalau yang sensi tinggi itu kan 300 kalau kalian orang yang tremoran bisa pakai sensi di bawah 300 misalnya kayak 100 150 ataupun di bawah 100 itu buat tremoran buat orang yang suka tremor tapi kalau kalian orang yang nggak tremor bisa pakai 300 karena kalau tremor tuh ngaruh banget ya saat kalian nembak ya kan kalau kalian tremor begini itu Wow gila sih parah makanya kalian kalau enggak apa kalau tremor pakai sensi rendah dan kalau enggak tremor bisa pakai sensi tinggi guys ya Oke jadi gua jadi gitu ya dari gua semoga bermanfaat tiga tips yang bisa gua petik kesimpulannya semoga bermanfaat buat kalian semuanya kita sama-sama belajar sini ya dan nggak lupa juga buat gue ingatkan buat teman-teman jangan lupa di support gua terus juga supaya ketemu semangat tuker depannya tekan tombol subscribe di like dan juga nyalakan tombol loncengnya kita akan langsung aja ngelihat video-video Montek aja dah biar kalian nggak bosan kan jangan puluh video Oke langsung ke videonya let's go kiri jatah nah ini dia aduh di lakon aduh di lakin aduh di lakon aduh di lakon laki man lagi ccp nya tim nggak Bang itu 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 tembak tembak itum jok ini jok ya kali ah ngupron dia ngupron yang satu Pes ini dia pakein Go blue, go blue Tengkap cok Pektor jangan-jangan ada pektor Wih ada orang cok Ada orang Disana Wih depanku depanku Tengkap cok Tengkap cok Tengkap cok Tengkap cok Tengkap cok Tengkap cok Gimana ngetik? Woy aneh Itu mobil yang terbakar Ketik Woy aneh Tengkap cok Terras pengece Ketik badakir 4 Yang tidak ketik loser Cepet Epek IG Ya Epek IG Itulah Epek IG